Takut menanjak dan diduga mengalami masalah dalam sistem pengereman. Sebuah truk trailer mundur lalu menabrak sebuah mobil minibus dan dua sepeda motor ditanjakan Randu Gunting, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Posisi badan truk yang melintang dan menutup seluruh jalur menyebabkan jalan raya dari arah Semarang ke Solo Magelang, macet total. Ringsek, itulah kondisi sebuah mobil minibus dan dua sepeda motor setelah tertabrak dan terjepit bagian belakang truk trailer muatan semen di jalur Semarang-Solo, Tanjakan Randu Gunting, Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah pada Senin petang. Peristiwa bermula saat truk trailer datang dari arah Gerobogan menuju Magelang. Saat tiba di Randu Gunting, truk tak kuat menanjak dan akhirnya mundur menabrak satu mobil minibus dan dua sepeda motor yang ada di belakangnya karena rem truk diduga tidak berfungsi. Pak, remnya jebol, Pak. Remnya jebol, terus orang ngangkat, Pak. Nganan, 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 nganan. Turunan. Posisi berapa, Pak? Men, men. Semangnya? Berarti ke kanan. Berarti ke kanan, itu mah, nganem mobil saya, Pak. Berarti ke kanan itu nggak kuat naja, Pak? Ngan kuat naja, dari atas itu dia sudah sampai yang itu turun untuk bebas dia. Untuk bebas itu. Berarti ke kanan-kira berapa meter? Kalau jarak itu kurangan lupa. Kalau dari atas itu malah aslinya matetnya itu lurus. Aslinya lurus, habis itu sampai sini malah dia ganteng ke kiri. Masih ke sini, dia ekornya ngegol ke kanan. Tidak ada korban jiwa dalam pencelakaan ini. Namun jalan raya dari arah Semarang ke Solo, Magelang, macet total karena posisi badan truk melintang hingga menutup seluruh jalur. Setelah truk dievakuasi, arus lalu lintas pun kembali normal dan seluruh kendaraan yang terlibat kecelakaan diamankan ke kantor Satlantas Polres, Semarang. Yulianto melaporkan dari Kepupaten Semarang, Jawa Tengah. Selamat menikmati. Selamat menikmati.